Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya kembali lagi bersama aku disini di video kali ini kita membahas tentang bahasa Indonesia guys yang mana bahasa Indonesia sudah diakui oleh UNESCO dan warga asing semakin banyak lagi ingin belajar bahasa Indonesia bagaimana dengan bahasa Melayu yang ada di negara tetangga kita guys apakah semakin maju atau hanya gitu-gitu aja atau malah kebelikannya semakin berkurang orang yang menggunakan bahasa Melayu yang ada di negara tetangga kita gimana guys jangan berpikiran negatif sebelum Anda menyaksikan video ini sampai selesai dan sama-sama kita bersama ya kalau kalian memiliki pendapat ataupun komentar berbual oleh tulis pendapat Anda di kolom komentar langsung saja kita riep videonya ini dia videonya saya Nansya warahmat pengajar bahasa Indonesia di Tunisia selamat atas tepiknya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dalam sidang umum UNESCO ya sama bahasa Indonesia jaya bahasa Indonesia jaya bahasa Indonesia ini di Tunisia ya guys terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dari Indonesia Profesor Aminuddin Aziz menjelaskan bahasa Indonesia katanya sudah jauh lebih berkembang daripada bahasa Melayu iya betul bahasa Indonesia ini sudah jauh berkembang ya dari bahasa asalnya bahasa Melayu gitu ya dan sekarang sudah bisa unjuk diri itu sebagai satu bahasa yang stabil gitu ya dan berkembang dengan dengan sangat sehat gitu nah penuturnya sendiri gitu ya itu sudah sudah banyak sekali tentu saja bila dibandingkan dengan penutur bahasa Melayu yang menurut catatan riset dari etnolog misalnya ya di bulan Desember 2021 etnolog ini menerbitkan laporan penutur bahasa Indonesia itu ada 199 juta 199 juta guys sementara penutur bahasa Melayu itu 19 juta sedikit ya jadi ini perbedaan yang sangat jauh kalau misalnya ada claim ya ada pernyataan bahasa Melayu digunakan oleh 300 juta orang ini tanda tanya besar melalui yang mana bagi kami tidak bisa itu ini adalah bahasa Indonesia gitu yang mungkin penduduk Indonesia katakanlah 278 juta katakanlah 220 juta nya atau 200 juta nya bertutur bahasa Indonesia mungkin sisanya ya boleh bahasa daerah ayu yang ada di Malaysia tapi jumlahnya juga kan penduduk Malaysia mungkin tidak sepertiga penduduk Indonesia gitu kan ya tanya kepada jiran kita Indonesia kerana baru-baru ini pada 20 November yang lalu bahasa Indonesia telah dijadikan bahasa rasmi dalam UNESCO selain daripada bahasa-bahasa macam bahasa Arab bahasa Mandarin Perancis Sepanyol Rusia Hindi Itali Portugis dan juga bahasa Inggris layaknya bahasa Indonesia ini dijadikan bahasa UNESCO tak dapat disangka lagi sebab bahasa Indonesia ini terdapat lebih 275 juta pentutur dan juga bahasa Indonesia ini telah dimasukkan dalam seliba sekolah dekat 52 buah negara selain daripada Indonesia dan sampai sekarang ini terdapat lebih kurang 150 ribu pentutur bahasa Indonesia yang terdiri daripada orang bukan Indonesia yang aktif menggunakan bahasa Indonesia dan sebenarnya usaha Republik Indonesia memartabatkan bahasa Indonesia ini telah bermula sejak tahun 1952 lagi sebagai rakyat Malaysia sebagai jiran kepada Republik Indonesia aku tupang gembira gembira nih UNESCO semangat 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 beliau berkata sebelum ini kerajaan bertindak menghapuskan sistem penggunaan bahasa Inggris dalam pendidikan bagi memartabatkan bahasa Melayu namun Fatlina pula tidak menggunakan peluang yang ada untuk memartabatkan bahasa Melayu di persidangan UNESCO itu sebagai contoh katanya Malaysia seharusnya bekerja sama dengan negara serantau yang menggunakan bahasa Melayu seperti Indonesia Brunei, Singapura Vietnam dan Kemboja untuk berucap dalam bahasa Melayu bagi mengangkat bahasa itu di peringkat antarabangsa terlebih dah terlalu Fatlina dilaporkan mengetuai delegasi negara ke persidangan agung UNESCO kali ke-42 di Paris, Perancis yang berlangsung pada 7 hingga 10 November Kementerian Pendidikan KPM dalam kenyataan pada Sabtu memaklumkan antara yang diketengahkan Fatlina termasuk peranan aktif Malaysia dalam mendukung agenda UNESCO seperti melalui sumbangan kepakaran dan keuangan dalam program kerjasama Malaysia-UNESCO Selain itu Fatlina berkata Malaysia juga mengetengahkan usaha yang diterajui secara bersama dengan Brunei, Indonesia, Thailand dan Singapura dalam mengangkat kebaya sebagai warisan kebudayaan yang diiktiraf UNESCO Pada persidangan itu Fatlina turut berkongsi mengenai kesungguhan Malaysia menyediakan peluang pendidikan berkualiti bagi semua murid merentasi batasan kaum, agama atau status sosial Terima kasih Terima kasih menjadikan berani bersuara Terus di bawahnya lagi Komen ini disembunyikan karena mungkin menyinggung perasaan warga Indonesia Kenapa tersinggung? Karena di dalam video ini video yang terakhir ini mereka itu mengajak Indonesia salah satunya bekerjasama untuk memartabatkan bahasa Melayu untuk apa? memajukan bahasa Melayu sementara Indonesia punya identitas sendiri yaitu bahasa Indonesia nggak mau dong kita sebagai warga negara Indonesia kita harus memajukan bahasa kita itu sendiri bukan bekerjasama dengan negara lain untuk memajukan suatu bahasa yang lain apalagi kita tahu nih ya guys kita itu negara Indonesia memiliki identitas negara kita yaitu bahasa Indonesia mereka punya identitas kak? kalian teman-teman pasti bisa menilainya makanya disini ada komentar mengatakan komen ini disembunyikan karena mungkin menyinggung perasaan warga Indonesia ya karena itu tadi mereka itu mau mengajak negara Indonesia negara Brunei ataupun Singapura untuk memartabatkan bahasa Melayu ya tentu dong Indonesia diajak kerjasama untuk memajukan bahasa Melayu ke tahap level berikutnya karena Indonesia memiliki bahasa sendiri yaitu bahasa Indonesia sementara bahasa Melayu yang ada di Indonesia itu adalah suatu bahasa daerah yang ada di Indonesia bahasa daerah terus bahasa daerah ini menjadi suatu bahasa resmi dari beberapa negara tetangga Indonesia bahasa daerah kita diangkat menjadi bahasa antarbangsa seharusnya bahasa Indonesia dong kita lihat bahasa Indonesia sudah resmi diakui oleh UNESCO oke guys kalian memiliki pendapat ataupun komentar lain boleh tulis pendapat anda di kolom komentar mohon maaf nih mana tahu ada kataku yang salah yang kurang tepat yang menyinggung salah satu pihak disini berikan kritik dan saran anda insyaallah di video berikutnya akan aku perbaiki thanks for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati